KPUD Depok menyebutkan ada laporan bahwa sistem Sirekap berubah data dengan sendirinya. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Gerak Cepat membentuk panitia khusus untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan pemilu 2024. Halo selamat malam pemirsa, selamat datang di AI Newsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka AI Newsroom kali ini kami memiliki informasi rapat pleno rekapitulasi suara yang digelar KPUD Kabupaten Bekasi ricuh. Akibatnya proses rekapitulasi dihentikan sementara. Kericuhan terjadi saat berlangsungnya proses rekapitulasi yang digelar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi. Masa dari dua kubu pasangan calon anggota legislatif melakukan aksi protes di luar ruang rapat pleno. Aparat gabungan yang mengamankan jalannya rapat terpaksa mengevakuasi sejumlah masa yang menggelar aksi protes hingga membuat kericuhan. Masa meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi menghentikan rapat pleno rekapitulasi pemilu 2024 yang menghadirkan panitia pemutuan suara tingkat kecamatan. Masa menuding adanya kecurangan dan dugaan penggelembungan suara yang merugikan calon anggota legislatif di dua partai yang berbeda. Kejadian bahwa ini merupakan bagian daripada fungsi masyarakat yang sebelumnya memang sering diingatkan oleh pemerintah bahwa kita masyarakat harus terlibat aktif dalam pengawalan proses demokrasi yaitu proses pemilihan umum. Saya kira proses pemilihan umum itu bukan hanya sekedar pencoblosan ya. Di situ ada proses perhitungan dan rekapitulasi. Dan proses rekapitulasi itu diatur di dalam undang-undang. Tentunya kedatangan kita di sini adalah merupakan bagian daripada kewajiban masyarakat untuk mengawal jalannya proses demokrasi agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang... Sementara itu Bawaslu Kabupaten Bekasi telah menerima laporan dugaan tindak pidana pemilu dari pendukung salah satu calon anggota legislatif. Terkait laporan tersebut, Bawaslu bersama Gakumdu telah melakukan penanganan dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan mengumpulkan bukti dugaan kecurangan. Akibat kericuhan ini rapat pleno rekapitulasi pemilu 2024 Kebupaten Bekasi terpaksa dihentikan sementara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, INews, melaporkan.